oke, untuk ls min r besar telah selesai sekarang kita lanjut ke ls dengan option min l kita clearkan dulu, ctrl l kemudian kita disini balik lagi ke belajar linux ls option l disini bentar, kita kecilin dulu dikit ya fontnya oke, ls dengan option l disini adalah untuk menampilkan file secara lengkap secara lengkap disini ada permission ada permission, nanti ini akan saya bahas secara khusus agar teman-teman gak bingung dan poinnya disini adalah, d ini adalah dia directory kemudian disini adalah owner, kemudian disini dia adalah group dan ini adalah link count kemudian disini adalah file size dan disini dia adalah file file terakhir yang dimodifikasi atau file teman-teman buat folder baru otomatis tanggal nya adalah hari ini kemudian ini adalah nama file nya misalkan disini kita buat folder folder baru kemudian kita ls min l folder baru ups, salah, ls min l nah seperti ini disini folder baru dia terbuat tanggal 14 Juli jam 11 lebih 8 oke, jadi ini ini adalah data terakhir yang dimodifikasi dan disini ini adalah ukuran size nya dan disini ukuran size nya kita tidak tahu agak rancu jadi kita bisa menggunakan ls min l h h ini kita bisa membaca size lebih enak dibaca ls min l h nah disini file nya adalah 10 mb dan disini artinya 4,0 k ini file nya adalah 0 dan ini ukuran gambarnya adalah 10 mb jadi kita tahu bahwa ini adalah 10 mb dibandingkan hanya menggunakan option l disini kita tidak tahu ini ukurannya berapa tapi jika kita menggunakan kombinasi antara option l dan h otomatis kita akan tahu bahwa ini adalah 10 mb dan untuk ini teman-teman bisa di abaikan dulu biar teman-teman tidak pusing disini itu intinya dia ada permission ada read, write, and executable executable nanti saya akan bahas ini di tutorial khusus jadi teman-teman bisa mengabaikan terlebih dahulu dan disini poinnya adalah ls min l h teman-teman lebih baik menggunakan ini ls min l h ini adalah untuk melihat file secara lengkap ada permissionnya ada tanggalnya dan juga nama filenya beda dengan teman-teman mengetikan ls ls disini kita hanya menampilkan filenya saja oke oke dan jangan khawatir untuk ini nanti akan saya bahas di tutorial khusus mengenai read, write, suitable kemudian change owner dan change group dan disini teman-teman bisa melihat teman-teman bisa melakukan kombinasi ls min l kemudian kita ingin kombinasikan dengan file tersembunyi kemudian menggunakan h enter otomatis kita bisa melihat file tersembunyi juga karena disini kita mengkombinasikan option l option a dan juga h h disini adalah untuk size ok ok